Intraperidonial. Kita bicarakan sekarang tentang Cluedine. Di sini ada gambar yang terdapat di muka Anda. Nah, saya lihat adanya gambar Cluedine yang terdapat pada proyeksi pada dinding depan agumen. Nanti saudara lihat, itu letaknya pada proyeksi itu di bagian apa? Pada dinding depan agumen. Jadi hulu tokingnya di mana itu? Coba nanti di lihat. Intestinum tenue ataupun usus halus yang merupakan bagian dari praktis astrointestinalis bagian astas tadi. mempunyai fungsi dikesti dan absorpsi. dan mempunyai area yang luas untuk absorpsi. Dan karena adanya pika sirkuler pada mikosa maupun mikili ataupun mikrohili yang ada pada mikrosa. sebalik itu pada stratumikosa kita sebalik adanya gandula intestinalis yang menghasilkan ensin digestif dan adanya follicle lymphaticus yang kita kenal adanya follicle solitaire dan follicle agregat. Ini penting yaitu karena pada follicle agregat ini pada penyakit tifis abdominalis dia dapat mengalami ulcerasi. follicle agregat ini dapat kita sebuah banyak pada daerah yy namun kegandestal dan ilium keseluruhan. Sedangkan pada sistem lymphaticumnya kita jumpai adanya nudis-nudis yang merupakan tempat-tempat kalau terjadinya di berkulose. Ia berjalan sirkuler di ginding intestinal. Inervasi pada intres PNMTNW 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 di sekitar arteria mesenterica superior bersama fibra post-gamblionernya simpatis yang berasal dari plexus sebiagus. Dari sini melanjutkan plexus miantiricus overbach yang terletak antara otot sergular dan longitudinal dari tunica muskularis. sarap simpatis berasal dari segmental turakal 9 sampai turakal 11 sedangkan parasimpatisnya berasal dari merahkos pahus di sini dinyatakan bahwa fibra post-gamblioner secara simpatis tadi melanjutkan pada plexus miantiricus overbach yang terletak antara otot circular dan longitudinal tunica muskularis. Baru selanjutnya pada bagian mikrosanya kita lihat adanya plexus sub-mikrosa dari Meissner yang lebih halus dari praxis overbach. Jadi inervasi tadi dapat kita ketahui adalah merupakan seragut-seragut post-gamblioner yang letaknya intra rural. pusat salus ini menggantung pada dinding posterior abdomen yang dilakukan oleh mesenterim yang mengandung pembuluh darah arteria mesenteria superior pembuluh limpe dan saraf ketenung. Mesenterium tadi panjangnya sekitar 15 cm berjalan dari fleksura duodenoy yunaris sampai pada persendian sakro iliaka dextra. Mikosa dari usus halus tadi memiliki lipatan-lipatan serguler yang kita namakan valvula poni ventes. Lipatan tadi lebih jelas pada yunim dibandingkan pada ilim. Diameter yunim cenderung lebih besar daripada ilim. dan mesenterium yunim cenderung lebih tebal daripada mesenterium ilim. Pembuluh darah arteria mesenterika superior berjalan sepanjang bagian ketiga dari duodenum. jadi bagian ketiga itu yaitu bagian pars horizontalis dan pars ascendance duodenum ataupun pars inferior duodenum kalau kita lihat gambar itu duodenum terjadi dari kiri atas pars superior duodenum pars descendance duodenum pars horizontalis duodenum dan pars ascendance duodenum capang yienel dan irienel terpisah dan mengadakan anastomosis kembali dalam mesenterium membentuk suatu arkade arteri keluar dari arkade ini dan memasuk darah ke dalam dinding khusus kita bicarakan sekarang tentang organ-organ aksesoris pankreas kita bicarakan lebih dahulu yaitu pankreas pankreas yang terdiri atas caput corpus coder letaknya retroperitonea terletak terletak sepanjang bidang transpilorik caput terikat pada lekuk duodenum dan koda memanjang berhilis pienalis pada ligamentum iono renalis arteria mesenterica superior melewati belakang pankreas terus ke anterior di atas proseses unsinatus dan bagian ketiga duodenum yang selanjutnya menuju ke pangkal mesenterium intestin tenus inilah kita lihat strukturnya pankreas ini dimana pada gambar dapat terlihat adanya Geptus Pankreatifus Liris Lianis yang berjalan sepanjang kerenjang mengalirkan sekresi pankreas ke ampula bateri bersama Duktes Biliaris Komunis yang menuju ke bagian ketiga dari duodenum Dapat kita lihat disitu pada papilla duodenalis papilla fatri pada duodenum pars 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 descendants kita jumpai tempat masuknya duptis pankreatifis lubang itu mempunyai papilla yang kita namakan papilla duodini dan juga pada tempat itu masuk bola duktis duktis biliaris komunis yang membawa cairan cairan emperlu jangkan yang satunya duktis pankreatifis tadi membawakan enzim ataupun cairan pankreas atau yang dikenal pula sebagai ludah pankreas paskularisasi dari pankreas kabut pankreatis mendapat aliran darah dari arteria pankreatif diudini superior dan inferior jangkan korpusnya memperoleh dari arteria renalis yang berasal dari arteria pankreatif makna inervasi pankreas berasal dari nervous papes parasympanis parasympanis parasympatis dan nervous prams migeus yang bersihkan simpatis parasympatis disimulasi disimulasi menyebabkan menyebabkan menjadi gelapan untuk aktivitas hensin kongreas organ organ asesioris kedua yaitu hepat seleng selengkar yang terbesar dalam tubuh menempati hipokondrium halaman halaman 7 ya ya kelencar yang terbesar ini terletak pada hipopondrium texter dilindungi oleh kosta dan kosta karpira kecuali bagian atasnya dibutuh oleh pinting anterior abdomen secara anatomis hipopondrium terdiri atas lubus dexter yang besar dan lubus sinester yang lebih kecil dipisahkan di antero superior oleh regamentum palsiforme hipates dan postero inferior oleh visura regamentum venusum serta digamentum teres hipates klasifikasi anatomis lubus dexter terdiri atas lubus caudatus dan lubus kuadratus sedangkan secara fungsional lubus caudatus dan sebagian besar dari lubus kuadratus merupakan bagian dari lubus sinester karena mendapat darah dari epikastrika sinester dan aliran empergunya menuju dektes lubatik sinester karanya klasifikasi fungsional menyatakan bahwa batas antara lubus dexter dan sinester terletak pada bidang vertikal yang berjalan ke posterior dari kantong emperdu menuju vena kava anterior nanti lihat gambar itu ya fungsi daripada hebat yaitu berguna untuk metabolisme intermediar serta penyimpanan zat makanan dapat memisah lemak dan protein dalam substansi yang lebih kecil sehingga jaringan dapat menggunakan untuk energi ia juga menghasilkan zat untuk koagulasi darah juga dipakai untuk transport lemak untuk imunitas tubuh dan lain-lain berfungsi sebagai gudang untuk karbohidrat lemak dan juga protein yang selanjutnya dapat dilepas bila tubuh memerlukan permukaan visceral dari hebat pada gambar dapat terlihat permukaan visceral sebagai huruf H dengan adanya krus anterior dexter krus posterior dexter krus anterior sinister krus krus horizontal itu merupakan batas-batas yang ada pada permukaan visceral juga pada permukaan visceral dijumpai adanya porta hematis yang merupakan hilis hepar tempat berjalannya vena porta yang menuju dari posterior ke anterior dan cabang-cabang arteria hipatica dan ductus hipatis porta dilapisi oleh peritonium ganda yaitu omentum minus yang merekat ke ligamentum pinus pada visurannya jadi bagian porta hipatis ini supaya diingat karena ini bagian yang penting arsitektur galang dari hipat hipat terdiri atas banyak unit fungsional yang dinamakan robust cabang-cabang vena porta dan arteria hipatica mentransportasi darah melalui kanalis porta menuju vena centralis melalui sinesoid sinesoid yang melintasi lubus vena centralis akhirnya akan bergabung dengan vene hepatitis dextra sinestra dan centralis yang mengalirkan darah dari daerah hepatitis sekitar untuk kembali ke vena kava inferior kanalis porta juga mendapat persabangan dari ductus hepatitis yang mengalirkan empedu dari lulus ke bawah ke sabang bilir dimana empedu bisa dikonsentrasikan dalam kandung empedu dan akhirnya dikeluarkan ke diri panjang khusus yang daerahnya mengalir melalui vena porta yang daerahnya mengalir melalui vena porta menjelaskan predisposisi tumor khusus yang bernifastase kehebat ductus hepatitis yang merupakan tabang biliaris dibentuk dari penyatuan ductus hepatitis dexter dan sinister dalam porta hepatitis ductus hepatitis komunis berkabung dengan ductus cysticus membentuk ductus biliaris batu empedu yang terbentuk dari kolesterol pigment empedu bilapat batu ini pindah ke cabang biliar bisa terjadi komprisasi oleh cysticus akib dan ada kulit biliar mari kita bicarakan tentang pena benda 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 Own Terima kasih. 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 Anastomosis. Anastomosis. Terima kasih. Terima kasih. Anastomosis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anastomosis. Terima kasih. 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 Anastomosis. terima kasih. 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 pena tadi bisa robek terjadilah perdalahan anastomosis juga terjadi pada daerah telanjang dari hepar jadi pada permukaan permukaan dorsal kranial yang berbatasan dengan diafragma yang tidak ditutupi oleh peritonium jadi ini merupakan area yang telanjang dari hepar kita jumpai adanya venula-venula hepatis yang berhubungan dengan venafrinica jadi vene yang kecil-kecil venula yang kecil-kecil dari sistema porta dan anastomosis dengan venafrinica jika terjadinya adanya anastomosis pada daerah periumbilkalis yang dibentuk oleh venafrin parundicalis yang kecil yang mengalir ke vena porta sinister dan vena super spesialis dari dinding anterior abdomen yang berasal sistemik maka dapat terlihat bahwa terjadi pelebaran-pelebaran pada vena di sekitar milikus yang kita kenal sebagai kaput meduse jadi itu pembesaran-pesaran pembesaran pada dinding pentral abdomen pada vene parundicalis mengelilingi abdomen sehingga berbentuk terdian di situ seperti adanya bentuk dari kaput meduse 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 waktu raksasa pada mitos pisani dan rambutnya berdiri atas ular-ular sehingga gambaran tadi menyerupai kepalanya meduse kaput meduse yaitu kepala dengan rambut kuali kita mulai dengan vena kava inferior karena ini merupakan hubungan sistemiknya tadi dibentuk oleh penyatuan dua vena iliaka komunis di depan korpus bat lembaris kelima berjalan ke atas secara retro berjalan pada sisi kanan aorta dinaris bumbu ini menjadi dinding posterior poramen di pibu dan suli bena kava inferior melupati pintu kava diaprahma yaitu kemarin yang kita bicarakan di diates bena kava diaprahmatis yang akan menuju ke adrian dexter kita lanjutkan tentang tractus gastrointestinal analis berjumpa bahwa yaitu intestinum crasum intestinum crasum ini terdiri atas appendix secum colon ascendance colon transversum colon descendance colon secmoidium rectum canalis analis sampai pada 2 per 3 bagian colon transversum 2 per 3 bagian dari colon transversum yang dimulai pada flexura kolikadextra flexura kolikadextra yaitu suatu flexura lengkungan benoan kolikadextra yang di sebelah kanan jadi antara colon ascendance dan colon transversum itu bagian yang secara embriologis berasal dari apa poket medkat ayat itu yang berasal dari bagian medkat medkat mesh and rock sedangkan sepertiga bagian colon transversum selanjutnya yaitu sampai pada kanalis analis yang dibentuk oleh ayat medkat med and rock panjang usus besar ini kurang lebih satu satu setengah meter yang terdiri atas jadi seikem kolon ascendance kolon transversum kolon descendance dan kolon sehmodium yang semuanya memiliki epi kuita pendeks tenia poly sakulasi itu tanda-tanda dari pentestinum kerasi epipro appendices ekor peritonial yang mengandung lemak yang berada di seluruh pergurpaan segen dan pulon c neapoli itu terdiri atas tiga pita datar yang merupakan serunggung muskulis longitudinal sus pusat yang memadap dan perserahannya dari pakal appendix menuju ke bagian akhir pada kolon sehmodium sakulasi yang diartikan sakulasi yaitu karena adanya latinia tadi yang lebih gandek dibandingkan dengan otot-otot yang ada pada ususnya sendiri sehingga tampak kolon mengalami bagi ada kantong-kantong dan adanya gambaran seperti adanya austral yang menonjol ke dalam ini kolon transversion ditutupi oleh peritonium yaitu mesokolon transversion dan mesokolon sekmoidium yang akan terikat pada dinding dosa abdomen fungsi dari intestin prasum yaitu merupakan tempat bahan fekal dan adanya absorpsi cairan yang berasal dari bahan tersebut enervasi dari kolon transversion yaitu simpatis dan parasimpatis simpatis berasal dari chameleon mesenteri superior dan texas seriatis dari torakal 11 sampai 11 sehingga parasimpatis yang berasal dari nervous fases kedua saraf ini bersama melewati praxis mesenteri ke superior dan di inovasi tersebut di atas untuk khusus yang berasal dari mitra berasal 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 Terima kasih. Terima kasih. Bagian fungsional dari rectum, itu gambar rectum, ada dua bagian fungsional, yaitu bagian atas rectum yang terikat pada peritonium yang berasal dari aigat, dan terletak di bagian atas pika rectum yang berlaku sebagai Reservoir Thesis. Bagian bawah, tanpa peritonium, jadi tidak ada mesonya, berasal dari cloaca dan terletak di bawah pika medialis rectum. Bagian ini kosong pada keadaan normal. Pada keadaan konstipasi berat, Thesis atau setelah mati, bisa turun ke situ. Colonsimodium adalah Reservoir Thesis yang rectum kosong pada individu normal dan sensitif terhadap distansi. Bangunan penopang rectum, terdiri atas dasar pervis, fascia valeris, fascia valer, yaitu merupakan kondensasi dari fascia pervita, regamentum lateralis rectum, fascia recto-fisicalis, dan peritonium pervis. Sedangkan kanalis-analis merupakan bagian terakhir dari intestin, fascia, yang terletak di sebelah bawah diaprahnabrevis. Kita sudah bicarakan tentang diaprahnabrevis pada waktu membicarakan tentang kapitas abdominalis. Kita ingat, kapitas abdominalis terdiri mempunyai dinding-dinding kapitas, yaitu dinding anterior, dinding atas, dinding posterior atau dorsalis, dinding atas dibentuk oleh diaprahnabrevis, dan dinding bawah atau dinding inferior tadi dibentuk oleh diaprahnabrevis, atau diaprahnabrevis, Kanalis-analis ini mempunyai musculus swankter externus dan internus, pada pintu keluar dari rectum. Panjangnya kanalis 3 cm, sama dengan rectum, ketiga karakteristik intestinum prosum ada di situ. dan istimewanya memang pada ketiga bagian tadi, Maustra, Appendix, Epipruise, dan PNIA tidak ada. Tempat kedudukan kanalis-analis di perineum, yaitu trigonum analis, di antara kedua fossa isiorectalis, yang memungkinkan ekspansi pada waktu jalannya beses. Anorectal junction, jadi hubungan antara anis dan rectum, perpindahan dari rectum ke anis, ditandai adanya konveksitas penyusuran rectum, yang ada di depan os-oxidis. Jadi, pada waktu rectum mengadakan fleksura, mengadakan penyelokan, di depan os-oxidis, maka itu menunjukkan adanya rautan antara anis dan rectum, yaitu anorectal junction. di tempat ini, ampula recti langsung menyempit dan menembus diafragma pelvis. Pada orang laki-laki, letaknya semua ini dengan guncaknya pada gandula prostat. lalu kita lihat ada gambar itu, maka bagian-bagian kanalis-kanalis tadi, kita pilih atas tiga, pas superior, yaitu yang terdiri dari miposa, pas median, zona transisi, dan tiga, pas utanea. Kita bicarakan tentang organ kontinens. organ kontinens ini terdiri atas organ-organ yang berlongga, yang dapat mengembang, yaitu rectum berserta reseptor-reseptor yang terutama terdapat di ampula recti, diinervasi secara tisro-sensoris. Anis dengan kulit yang elastis, dikanalis-analis dengan inervasi somato-sensoris. Kedua, yaitu penutupan muskuler yang terdiri atas musculus sphincter ane internus yang diinervasi viseromotorik. Musculus sphincter ane exterus dengan inervasi somato- muskulis levator ane terutama muskulis ubu rektaris inervasinya somato-sensoris. Penutupan vaskuler corpus cavernus merktil merupakan badan erektil yang selalu terisi mengembis pada saat pengosongan khusus. Sedangkan pengaturan syarafnya yaitu sistem visceral dan somati terutama yang berasal dari sagral dua dan empat melalui nervis transmisi nervis glute dan nervis plexus rektaris. Organ kontinensi ini adalah organ yang fungsinya untuk divikasi. Sehingga sangat penting pada organ kontinensi ini yaitu masalah inervasinya. Kita kenal adanya tadi inervasi yang bersifat somatomotorik dan somatosensoris. Yang pertama. Yang kedua yaitu inervasi visceromotorik dan viscerosensoris. kedua sistem inervasi ini berlaku untuk proses grifikasi di mana prosesnya terdiri atas pengisian ampula reti dan kedua relaksasi otot-otot sphincter yang diatur secara volentair dan ekspresi kolom thesis. Jadi pada proses divikasi ini supaya diingat dan itu nanti kalau saudara akan melakukan BAB begitu ingat pada proses divikasinya sebab ternyata bahwa peristiwa pengosongan thesis yaitu yang dinamakan divikasi seperti juga proses penutupan kontinensi itu dilakukan oleh kerja sama struktur struktur anatomis yang sangat berbeda-beda yang diatur oleh sistem fosum sentral struktur-struktur anatomis itu mengsakup konteks seribli sampai ke kulit terineal dan bukan hanya terbatas pada anoregdom saja sebagai organ sasaran yang sebenarnya segera setelah itu dilipatkan dasar persis otot-otot untuk mengambil posisi jongkok dan mengejam dan saraf-saraf tiketatif atau autonom dan somatik berserta pusat-pusat yang disitu saraf-pusat nah ini sangat baik untuk belajar mengenai baik sistem magnetism maupun sistem digestifus dalam hal sistem digestifus Anda mesti tahu ataupun ingat fungsi dari kavitas abdominalis yaitu pada masalah prelim abdominalis jadi pada waktu mengejam mengesilkan rongga perut berarti menggerakkan baik otot-otot perut yang terutama pada dinding depan maupun belakang perut harus diingat apa itu dinding diingat juga melibatkan dia perahmat dan akhirnya Anda akan mencapai bagaimana fungsi daripada organ kontinens diingat seseorang tidak dapat menahan laju dari BAB itu yang kita namakan sebagai incontinensia PCC jadi PCC akan terus keluar dan pada pagi mendalikan incontinensia PCC alatnya tadi kita namakan organon continensia bayar dihentap organon continensia PCC sebab kita kenal adanya incontinensia bulimai jadi nanti ada alat-alat continens untuk dan adanya Kita lanjutkan dengan Fasa Sang Klinik Terima kasih Ya, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Masa? Masa? Desmond. Masa tidak desmond? Di tempat saya masuk dulu. Masuk, Prof. Masuk. Tanya apa? Saya masih kurang paham yang pelebaran di anastomosis itu, Prof. Yang ada caput Medusa tadi itu, Prof. Oh. Itu saja? Ya, sementara itu dulu, Prof. Sementara itu. Franklin, bagaimana? Sudah ngerti sebetulnya tentang caput Medusa tadi? Sudah jelas belum? Kalau untuk Franklin. Belum terlalu, Prof. Coba bisa diulang lagi, Prof. Jadi caput Medusa itu merupakan pembesaran pembuluh darah superficial yang ada pada dinding depan perut. Ya, dinding depan abdomen di sekitar umbilicus. Itu bisa terjadi pelebaran vena-vena yang ada di situ, yang berbentuk dengan aslinya sebagai parises, pembesaran vena tadi. Dan parises ini jalannya secara radiar mengikuti jalannya vena-vena superficialis yang ada di dinding depan abdomen tadi. Yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan yang disebabkan oleh serosis hepatis. Serosis hepatis ini yaitu adanya penembalan dari jaringan ikat konstroma, Stroma yang merupakan bagian dalam, ada struktur dalam dari hipat. Ternyata bahwa vena-vena tadi merupakan suatu sistem bersama dengan vena porta yang ada di hipat. Sebagai mana kita ketahui bahwa aliran vena yang menuju ke hipat itu ada dua masem. satu masem yang langsung maupun tidak langsung menuju ke hipat. sedangkan aliran yang lain itu menuju ke langsung tidak ke hipat akan tetapi ke vena kava inferior. Kita ketahui bahwa vena porta itu mempunyai cabang-cabangnya, ataupun bukan mempunyai cabang-cabangnya, menerima aliran-aliran yang berasal dari vena gastrica, vena lianalis, dan satu lagi vena mesenterica period. Jadi yang berasal dari usus, berasal dari lian, berasal dari gaster. itu yang membentuk vena porta. Jadi arteri-arteri inilah sebetulnya kan aliran darah tadi menuju ke hipat. Jadi vena porta aliran darah dari traktus intestinalis, traktus gastrointestinalis, yang langsung sehabis dilakukan digesti di dalam usus masuk ke dalam aliran darah, yang sudah diadakan reabsorpsi oleh dinim usus menuju ke hipat. Jadi melewati dulu hipat. Sedangkan kalau vena-vena yang lain, dia akan langsung menuju ke vena kafa inferior. Ya, itu dulu sudah tahu Desmond? Rangkaid? Apa yang saya jelaskan? Setelah itu, dia kan harusnya mengalir menuju ke vena hipatika, yang menuju ke vena kafa inferior. Jadi ada pengertian vena porta, vena porta yang menuju ke hipat, dan vena hipatika yang menuju ke vena kafa inferior, yang nantinya akan masuk ke jantung. Menuju ke jantung kanan. jantung kanan. Jadi itu dulu. Vena porta menuju ke hipat, vena porta hipatis, dan ada vena hipatika, yang masuk ke dalam vena kafa inferior. Kejantung kanan. Terima kasih. 154 154 18 Nah Nah Satu lagi Nah 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 jadi Kamu lihat itu sekarang Gambar yang itu Sebetulnya baru akan Kita bicarakan memang Perhatikan ya Franklin Desmond Ya Prof Ya Prof Sudah lihat ya Gambarnya ya itu ya Sudah Prof Nah Itu ada gambar Yang ditandai Satu Dua Tiga Empat Itu ya Kalau yang kamu tanyakan tadi Kaput Medusi Itu yang disebabkan oleh Dua itu N dietunan covers di Sampai Jadi kalau itu pada gambar yang satu yang tadi saya katakan pula bisa terjadinya hematemesis itu pada gambar satu itu jadi vena usuf akhiris vena kastrika sinistra vena kastrika textra selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaitu fasa darah fasa sang dunia fasa yang membawa darah yang ada di dalam kavitas abdominalis kita jumpai yang pertama-tama yaitu yang membawa darah arterial yaitu aorta abdominalis aorta abdominalis yang merupakan lanjutan dari aorta torakalis di mana aorta ini berjalan dikit di belah kiri garis median tinggi vertebra lembalis tinggi vertebra lembalis lembalis untuk menjadi arteria iliaga komunis texter dan sinister ekster dan sinister jadi disitu terjadi bifurcasio aorta 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 ini mempunyai sabang-sabangnya yaitu terutama yang ada pada dinding kentral kentral akteria celiaca ataupun yang kita namakan juga seperti rungkus celiakes di mana rungkus celiakes memberikan sabang-sabangnya arteria kastrika sinistra arteria kastrika texter arteria hipatica kalau pada promuitius membagikan pada cabang-cabang tunggal dan cabang-cabang yang berpasangan jadi kalau kita lihat disitu cabang-cabang tunggal itu yang ada di depan terungkus celiakes arteria mesenterica superior arteria mesenterica inferior sedangkan cabang-cabang yang berpasangan arteria gastrika arteria 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 frenica pasangan arteria frenica superior arteria mesenterica inferior sinistra dexter ini itu pada gambar ikut coba saya sendiri dan pada bagian di sini dapat kita lihat persabangan-persabangan tadi yang menuju ke gambar 11 dari 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 bagian yang yang di dan itu di yang 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 ini di yang di di Bisa dibaca tidak Kalau di gambarnya Tidak kelihatan Prof Tapi saya buka Promet Bagus Bagus itu Kalau begitu Kalau buka Promet Itu bagus Di Promet jelas Jelas Prof Bisa diingat Dari gambar itu Kalau akan mengingat Secara detail Itu ambil garis besarnya Saja dulu Sabang tunggal Dan sabang yang Berpasangan Itu kan juga Sabang tunggal Sabang tunggalnya ada Satu, dua, tiga, empat Kita akan lihat Bahwa pada sabang-sabang tunggal Tadi Akan mengadakan Hubungan Itu tadi yang Anastomosis tadi Kita tahu bahwa Pada Apa Arteri Juga Terjadi Anastomosis Antara arteri Satu dengan Lainnya Seperti pada gambar Prometheus ini Terlihat adanya Anastomosis Antara Drungus Celiagus Dan Arteria Mesenterica Superior Melalui Arteria Pankreatico Glodinalis Anastomosis Antara Arteria Mesenterica Superior Dan Inferior Arteria Poligamedia Dan Sinistra Lengkung Riulan Anastomosis Juga Adanya Anastomosis Antara Arteria Mesenterica Inferior Dan Arteria Iliaca Internal Lektalis Superior Dan Arteria Lektalis Media Atau Inferior Gangguan Sirkulasi Lokal Dari Tractis Gastro Intestinalis Bagian-bagian Yang Mengalami Gangguan Akan Dapat Permasukan Oleh Anastomosis Arteria Tersebut Anda Ingat Tidak Dengan Pengertian N N Arteria Gerangkling N Arteria Oh Errol Desmond Saja Kalau gitu Wahyu 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 Could Can Dabys Can Akan De ться Si Terima kasih. 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 Terima kasih.